Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Sahabat PNS semuanya Semoga selalu Dalam keadaan sehat dan sehat Tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya Dan semoga Bapak Ibu selalu sukses Ada informasi yang mengembirakan Dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Selain gaji Sri Mulyani juga Cairkan tunjangan jabatan fungsional Bulan Juli dengan nominal Nah ini selain gaji bulan Juli Bapak Ibu para PNS juga akan mendapatkan Tunjangan jabatan fungsional Di bulan Juli ini ya Mari kita simak info selengkapnya Agar Bapak Ibu bisa mendapatkan Informasi ini selengkapnya Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu Silakan untuk memberikan subscribe like Isi komentarnya Mari kita simak bersama Inilah ya tunjangan ya Selain gaji Sri Mulyani akan mencairkan Tunjangan-tunjangan di bulan ini Bulan Juli ya Dari klik pendidikan Presiden Jokowi telah resmi Menandatangani pembayaran Tunjangan jabatan fungsional PNS pada tanggal 22 Maret 2024 Aturan pembayaran tunjangan Jabatan fungsional PNS Yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi itu Akan direalisasikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebagai penyalur pembayaran Tunjangan jabatan fungsional PNS di wilayah Untuk para PNS ya Sri Mulyani juga akan mencairkan Sesuai koridor yang ditetapkan Seperti halnya dalam Perpres Perpres ya Nomor 36 Tahun 2024 Tentang tunjangan jabatan fungsional Pengembang penilaian pendidikan Berdasarkan perpres tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Perlu mencairkan tunjangan jabatan fungsional Untuk PNS dengan nominal sebagai berikut Pertama Pengembang penilaian pendidikan Ahli utama Itu akan mendapatkan 2 juta ya 25 ribu rupiah Ini untuk Pengembang penilaian pendidikan ahli utama Ini mendapatkan Tunjangan fungsional sebesar 2 juta 25 ribu Yang kedua Pengembang penilaian pendidikan Ahli Madya Ini akan mendapatkan Tunjangan 1 juta 380 ribu Yang ketiga Pengembang penilaian pendidikan Ahli Muda Itu akan mendapatkan Tunjangan fungsional Sebesar 1 juta 100 ribu Dan yang keempat Pengembang penilaian pendidikan Ahli pertama Akan mendapatkan Tunjangan fungsional Sebesar 540 ribu Nominal tersebut Akan dicairkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Setiap bulan Sesuai peraturan yang ditetapkan Bagai negeri sipil yang diangkat Dan ditugaskan secara Penuh dalam jabatan fungsional Pengembang penilaian pendidikan Diberikan tunjangan Pengembang penilaian pendidikan Setiap bulannya Ini adalah bunyi pasal 2 ya Dengan demikian ya Tidak hanya gaji Maka Sri Mulyani juga akan Mencairkan Tunjangan Jabatan fungsional ya Di bulan Juli ini Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak informasi ini Sekilas ya Semoga ini ada Manfaatnya Semoga Bapak Ibu Mendapatkan Tunjangan fungsional ini Tepat waktu ya Dicairkannya Terima kasih Sampai jumpa kembali Di video selanjutnya Jangan lupa Subscribe, like, isi komentarnya Dan share video ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih